Intro Bocah tenggelam bernama Galih Trisaputra berusia 7 tahun akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di sungai Serayu Purbalingga usai dilakukan pencarian selama 2 hari pada kami siang kemarin. Korban tenggelam di sungai Serayu bernama Galih Trisaputra, Bocah laki-laki berusia 7 tahun asal desa Pelumutan RT12 RW04 Desa Kemangkon Kabupaten Purbalingga akhirnya ditemukan. Korban ditemukan Kamis siang 30 Mei 2024 dalam kondisi meninggal dunia. Usai dilakukan pencarian selama 2 hari oleh tim Sargabungan. Koordinator tim Sargabungan Suyanto menyebutkan jika korban ditemukan meninggal dunia, sekitar 4,4 km ke arah hilir dari lokasi kejadian dan langsung dievakuasi oleh tim Sargabungan. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah duga untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk hari ini operasi dibagi menjadi 3 seru, 1 seru menggunakan buji retting dan topping, terus 1 seru menggunakan LCR hingga siang hari istirahat. Alhamdulillah pada jam 12.40 korban atas nama Gale, usia 7 tahun, warga desa Pelumutan berhasil kita evakuasi dan selantinya dievakuasi ke rumah duga dan diserahkan bulu harga. Dengan diketemukannya korban pada pukul 15.00 WIB, tanggal 30 Mei tahun 2024, secara resmi operasi Sargabungan. Sebelumnya tim Sargabungan telah melakukan upaya pencarian dengan 3 tim seru. Penyisiran dilakukan di permukaan air menggunakan LCR dan body rafting. Sedangkan penyisiran darat di pinggir sungai dengan menggunakan drone termal. Dengan ditemukannya korban, semua unsur gabungan dikembalikan kesatuannya masing-masing. Dari Purbalingga, Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!